Aksi pengemudi ojek online yang mengantar jenazah bayi dari kota Makassar menuju ke upaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggunakan sepeda motor viral di internet. Sama pengemudi ojek nekat karena keluarga korban tak mampu bayar biaya ambulans. Video seorang pengemudi ojek online mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari kota Makassar menuju ke upaten Pangkep sejauh 53 km Sulawesi Selatan viral di media sosial. Di dalam video, tampak pengemudi ojek online sedang memboncing seorang pria paru bayah yang sedang memanggu seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu menceritakan bahwa dirinya sedang membawa jenazah dari rumah sakit dokter Tajudin Calit, Makassar menuju ke upaten Pangkep. Menurutnya pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebanyak 800 ribu dan pihak rumah sakit memesankan jasa ojeknya. Hingga kini pihak rumah sakit dokter Tajudin Calit, Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait video viral tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Ya ini memang kita tidak setiap hari ya, para penumpang gojek ini mendapatkan penumpang yang cukup membuat kita miris juga ini. Karena ada kakek yang membawa cucunya mungkin ya ini yang sudah meninggal dunia. Nah ini pemirsa, untuk membahas lebih lengkap terkait dengan informasi viral ini, sudah bergabung bersama kami, pengembudi ojek online ada Bang Darmawan Syah. Assalamualaikum, selamat siang Bang Darmawan, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bang, sudah bergabung bersama kami di Ainus. Bang, bisa diceritakan itu awal-awal kejadiannya gimana itu mendapatkan penumpang yang saat itu membawa jenazah? Ya, itu awalnya Pak, habis santarok berangkan ketalang ke Kak Judin, itu dari, dia pesan dari aplikasi, keren, food. Ya saya antarang dari food itu, selesaikan makanan dari Kak Judin, saya keluar. Saya keluar itu, saya ditahan oleh Bapak ini, saya belum tahu bilang, ada orang yang di dalam mau diantar, jenazah. Terus pada itu, saling menawarkan-ngarga kan, katanya lewat Oplen. Bang, kalau Oplen itu kebangkit berapa? Saya bilang, dua ratus. Saya tanya lagi, kira-kira om berapa? Dia minta sama saya, katanya satu setengah. Satu setengah itu pun dia bilang, orang susah. Orang susah, saya dipanggil masuk lagi. Dipanggil masuk, terus itu sudah ada di pangkuan itu. Harum-harum, sudah ada di pangkuan. Jadi saya alatang itu, buang air kecil dulu, Bang. Buang air kecil, keluar, pakaian si kakek itu sudah ada di atas motor. Jadi ya, mau tidak mau, saya ini, karena saya juga pernah alami yang macam begitu. Oh, oke. Yang ada keluarga di belas. Saya punya kemanakan di gonceng gitu. Bang Daruman, ini artinya, yang memesan jasa Anda, ojek online ini, pihak rumah sakit begitu ya? Iya, 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 Bang. Memang di jenazah. Iya. Oke, berarti pada saat itu, Bang Darmawan kan masih belum tahu nih. Terus tiba-tiba, pada akhirnya, apa yang membuat Bang Darmawan mau untuk tetap mengantar penumpang ini yang membawa jenazahnya? Karena memang kan ini penumpang yang nggak umum ya, Bang Darmawan ya? Iya, iya. Terima kasih. Jadi, yang begitu, Mbak, saya bagaimana ya? Sesama manusia kan saling menolong. Jadi, karena saya pernah juga alami yang macam begitu. Ya. Pak, kalau dari... Saya antar ya. Iya. Pak Darmawan, kalau dari rumah sakit, ketujuan itu berapa kilo, Bang? Berapa? Satu jam setengah, kalau nggak salah. Saya yang satu dasar. Baik, Bang Darmawan. Kalau Anda saat ini sudah berkeluarga? Ya, sudah, Pak. Sudah? Sudah memiliki anak juga? Belum, belum. Belum ya, Bang? Berdoa. Baik, baik, Bang. Dengan adanya cerita yang Anda bagi bersama kami ini, apa yang, hikmah apa yang bisa Anda bagi bersama kami, Bang Darmawan? Saya pun itu cuma posting di perpamili, keluarga kan? Entah, saya pun kepunakan di Alim Park keluarga Facebook. Saya pun juga nggak tahu, bila saya mau seperti ini. Belum kira lah apa. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih, Bang Darmawan. Semoga aktivitas yang Anda lakukan atau aksi Anda mengangkut keluarga ini menjadi ladang ibadah Anda. Dan semoga saja apa yang Anda cita-citakan ini dapat tercapai. Begitu ya salah satunya juga mendapatkan anak dari pernikahannya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Bang Darmawan, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.